Halo semuanya, kembali lagi channel, Zoki Posen yang kedua Oke jadi sepertinya kita tau kalau game Five Negative Ready Security Breach sudah cukup lama rilis dan sudah banyak player yang menamatkannya Hype dari game ini juga kian lama kian memudar Akan tetapi, berita datang dari Steelwall Studios yang merilis update untuk FNAF Security Breach Ada beberapa hal baru dan hal yang dihapus di update page ini Penasaran? Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum rebahan, rebahan aja dulu Abis itu silahkan subscribe channel ini untuk mengetahui misteri menutup mengenai game horror lainnya So langsung aja, check it out Oke sebelumnya untuk membahas apa saja yang hadir dan dihapus pada update page terbaru FNAF Perlu diketahui dulu kalau informasi ini berasal langsung dari dalam game dan Steelwall Studios Selain itu pendapat di video kali ini bersifat asumtif dan hipotesis saja Oke kita langsung aja bahas sekarang Oke jadi kita tentu tau kalau game FNAF Security Breach untuk saat ini sudah bisa dikatakan selesai Karena pastinya sebagian besar player sudah menamatkan game ini beberapa hari atau bahkan bulan setelah gamenya rilis bulan Desember 2021 lalu Walau begitu, ternyata pihak Steelwall Studios masih mencoba mengupdate FNAF Security Breach sampai dengan saat ini Tentu banyak perubahan dibanding versi paling awal saat dirilis Sebelumnya kita juga sudah membahas beberapa cut dan unused content yang ditemukan di dalam game Yang belum tau kalian bisa cek video ini nantinya agar selalu tau akan misteri dari game horror yang satu ini Jika sudah, mari kita bahas lebih rinci apa saja yang hadir di page update terbaru FNAF Security Breach So, let's go Siapa yang sangka, Steelwall Studios selaku developer FNAF Security Breach masih benar-benar mengurus game ini sampai dengan sekarang Walau sudah 3 bulan yang lalu rilis, biasanya dalam rentang waktu ini beberapa developer game offline sudah tidak memberi update apapun Atau mungkin page update biasa saja Namun hal ini seperti tidak berlaku untuk Steelwall Studios Beberapa hari yang lalu, mereka mengumumkan pembaruan terbaru yang hadir di perangkat konsol ataupun PC Beberapa player bahkan menyebutnya sebagai major update atau update besar-besaran Karena memang berbeda dari update page sebelumnya Di page kali ini, mereka benar-benar melakukan penyesuaian dalam skala yang lebih besar lagi Versi update ini sendiri diberi nomor versi 1.0.5 Mungkin kalian penasaran, perubahan apa saja yang terjadi di update page 1.0.5 ini Secara singkatnya, sebagian besar pembaruan ini hanya untuk menyelesaikan bug and glitch Yang memang rasanya sudah mendarah daging di game ini Kita tahu betul kalau versi paling awal dari FNAF Security Breach bisa dikatakan versi gagal Karena memang begitu banyak bug dan glitch yang menunggu untuk ditemukan Bahkan terkadang sering muncul saat player mencoba bersantai untuk bermain game ini Tentu tidak sedikit player yang merasa marah dan kecewa atas apa yang mereka alami Mungkin itu alasan yang mengapa mereka mengupdate FNAF Security Breach ke page 1.0.5 Salah satunya adalah sebagai permintaan maaf ke banyak player Setelah gue mencoba mencari tambahan info lagi mengenai ini Ternyata page 1.0.5 bukan satu-satunya page update yang ada Dalam wiki fandom FNAF diketahui ada dua page update sebelumnya yang sudah dirilis Ada versi 1.0.3 yang dirilis pada 18 Desember 2021 lalu Dan versi 1.0.4 pada 23 Desember 2021 Tidak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya Kedua versi itu sama-sama mempunyai satu tujuan Memperbaiki bug dan masalah lain yang ditemukan di dalam game Tetapi nyatanya masih ada saja bug yang ditemukan setelah update ke 1.0.4 Maka dari itu Steelers Studios merilis page 1.0.5 Dengan harapan makin sedikit atau malah tidak ada lagi bug and glitch yang ditemukan Seperti yang disinggung tadi versi 1.0.5 yang dirilis 28 Februari kemarin Berfokus pada pembenahan bug Tetapi bukan berarti tidak ada penambahan atau penyesuaian baru di versi ini Dalam list yang ada di wiki fandom FNAF yang juga bersumber dari page FNAF security breach di Steam Dikatakan bahwa ada lebih banyak tempat persembunyian di area lobby Ini adalah salah satu improvement yang dilakukan Steelers Studios di update 1.0.5 Belum tahu apa tujuannya tetapi yang jelas mereka menambahkan lagi beberapa tempat persembunyian di area lobby Di update ini juga dikatakan bahwa ada penyesuaian baru pada saat player melawan burn trap sebelum ending Jika kalian mencoba melawan burn trap lagi di update 1.0.5 Akan ada perubahan penyesuaian yang signifikan Tujuannya sendiri agar pertarungan lebih seimbang dibanding versi page sebelumnya Seperti saat kalian bertarung dengan Glamrock Jika dan Roxy di final stage ini Selain itu memang tidak ada yang berubah di cutscene true ending Steelers Studios juga menambahkan fitur skip cutscene Yang dimana kalian bisa melewati cutscene tanpa harus melihatnya sampai habis Misalnya saja cutscene ending yang bisa kalian skip Walaupun tidak semuanya tetapi hanya sebagian besar saja Oh iya ada satu lagi Saat kalian menyalakan beberapa generator dan mencoba masuk untuk melawan burn trap Akan ada dua endoskeleton yang aktif dan mengejar kalian secara lambat Ini sebelumnya tidak ada di versi page 1.0.4 ataupun sebelumnya Yang tadinya animatronik endoskeleton hanya sebagai pajangan Sekarang bisa aktif saat kalian menyalakan beberapa generator Perbaikan bug disini juga ditemukan saat Freddy masuk ke charge station Untuk mengisi ulang baterai Yang dulunya banyak sekali masalah disini Sekarang tidak ada lagi bug yang terlihat di area ini Terutama pada charge station Aktifnya dua endoskeleton mungkin itu maksud Steel World Studios Dengan penyesuaian di stage boss burn trap Hal lain yang berubah di update page 1.0.5 adalah Telah dihapusnya unused konten di FNAF Security Bridge Seperti yang kita tahu kalau Steel World Studios menyimpan beberapa konten tidak terpakai Ataupun konten yang dipotong di dalam file FNAF Security Bridge Yang tentu ini menjadi salah satu hal yang dinikmati oleh sebagian player Karena unused konten menawarkan beberapa mode dan fitur yang jelas tidak ada di dalam game asli FNAF Security Bridge Tetapi itu dulu Hal yang sama rasanya tidak bisa lagi diakses Karena Steel World Studios sudah menghapus sebagian besar unused dan cut konten dari dalam file Hal ini diketahui oleh salah satu youtuber luar negeri bernama Tetrabit Gaming Dia memang sering menelusir banyak hal rahasia Termasuk unused konten FNAF Security Bridge Karena memang Steel World Studios tidak menulis di dalam list update kalau unused konten sudah dihapus Seperti karakter galeri map dan beberapa map serta fitur lainnya yang memang sudah dihapus Hal ini membuat player yang memainkan unused konten cukup kecewa dengan update 1.0.5 Dan meminta Steel World Studios untuk menghadirkan kembali fitur dan map unused konten Bukan berarti semua unused konten sudah dihapus Karena faktanya mode bertahan hidup atau survival mode masih bisa diakses di page 1.0.5 ini Tidak ada penambahan ataupun perubahan apapun di mode survival Masih sama-sama tidak bisa dimainkan dengan layak seperti versi sebelumnya Dan mungkin menunggu untuk dihapus di next update Sebenarnya masih banyak banget hal-hal yang ditambahkan ataupun penyesuaian di update page 1.0.5 ini Gue gak bisa menyebutkannya satu persatu karena memang banyak sekali perubahan yang tercantum di dalam list update FNAF Security Breach Itu dia tadi beberapa perubahan yang hadir di major update di FNAF Security Breach versi 1.0.5 Ada kemungkinan kalau Steel World Studios akan terus mengadot game ini sampai benar-benar menjadi game yang sesuai ekspektasi player Walau hype dari game ini sudah turun, setidaknya mereka bisa memberikan yang terbaik untuk para penggemar universe FNAF Jadi bagaimana menurut kalian mengenai update page 1.0.5 ini? Oke jadi kemudian video kali ini, tulis pendapatan teori kalian di kolom komentar dan tetap di rumah saja Jika yang keluar rumah tetap patuhi perangkat kesehatan dari pemerintah Nama ku Zaki and Bye 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 Terima kasih.